4 Produk Smart Home dari Onassis Selamat datang kembali di Buka Paket dan kita kedatangan paket baru lagi. Langsung aja yuk kita buka paketnya. Kali ini ada 4 produk smart home dari brand Onassis. Mari kita lihat satu-satu beberapa produk yang mereka punya. Yang pertama ada smart bulb atau lampu pintar dengan daya 9W. Kemasannya cukup simpel, ada ilustrasi, nama, fitur, dan spesifikasi seperti biasanya. Dan kalau kita buka, di dalam cuma ada kertas manual dan lampunya itu sendiri. Seperti inilah lampunya, mempunyai bentuk dan ukuran yang mirip seperti lampu LED pada umumnya. Ada logo Onassis di bagian bodi, langsung aja kita pasang lampunya dan nyalakan saklarnya. Lampu akan langsung menyala dan berkedip-kedip sendiri. Ini artinya kita harus pair atau sambungkan lampu ini ke aplikasi handphone melalui koneksi wifi. Kita bisa download aplikasi bernama Onassis Smart yang bisa kalian dapatkan di Playstore atau Appstore. Kalau sudah terinstall, kita masuk ke aplikasi, lalu kita login atau sign up, dan ikuti proses setupnya. Jika sudah, kita akan masuk ke homescreen, lalu tekan tombol plus di bagian kanan atas untuk menyambungkan lampunya. Pilih Smart Bulb 9W, lalu kita konfirmasi kalau lampunya berkedip-kedip, dan tekan next. Setelah itu masukkan data wifi, karena perlu koneksi wifi untuk mengontrol lampunya. Kalau sudah, kita tekan next, dan tunggu sampai lampunya tersambung ke handphone. Kalau sudah, lampu akan berhenti berkedip, dan kita akan masuk ke halaman kontrol lampunya. Kita langsung bisa matikan, dan nyalakan lampunya dari HP. Lalu kita bisa mengganti suhu warna putihnya dari putih banget ke kuning atau cold ke warm. Dan kita juga bisa mengatur intensitas cahaya atau kecerahan lampunya. Kita juga bisa bermain-main warna di tab Color. Di sini kita bisa pilih salah satu dari warna RGB untuk lampunya. Kita juga bisa mengatur intensitas cahayanya, dan juga di sini kita bisa mengatur saturasi warna. Di aplikasi ini juga ada berbagai preset lighting yang bisa kita pilih, seperti night yang cocok untuk malam, read untuk membaca, work untuk bekerja, dan berbagai pilihan lampu warna-warni. Di tab music, lampunya akan berubah menjadi warna-warni, berganti-ganti mengikuti suara musik atau suara dari mic handphone. Kalau kita coba, memang perubahannya agak delay ya. Lanjut ke barang yang kedua, ada infrared remote atau IR remote dari Onassis. Device ini bisa membuat kita mengontrol berbagai jenis alat yang menggunakan infrared, seperti AC, TV, dan lain-lain. Langsung aja kita buka. Di dalamnya ada kertas manual, kabel micro USB, IR remote-nya, dan sebuah perekat yang bisa ditempel ke bawah IR remote-nya biar bisa nempel. IR remote-nya sendiri berbentuk silinder yang warnanya hitam. Di atas ada logo dan lubang kecil tempat LED indicator. Di bagian bawah ada dudukan karet dan tombol reset. Sementara itu di samping ada port USB untuk power-nya. Langsung aja kita hubungkan IR remote-nya ke sumber listrik dengan kabel yang kita dapat, lalu LED akan menyala, dan langsung aja kita ke aplikasi handphone. Lalu tekan plus di pojok kanan atas home aplikasi untuk pairing-nya. Pilih remote control hub, lalu seperti biasa masukkan informasi wifi. Setelah itu kita tekan tombol reset di IR remote-nya sampai lampu LED-nya berkedip-kedip. Kalau sudah kita konfirmasi dan klik next di aplikasi. Kita tinggal tunggu aja aplikasinya menghubungkan. Dan kalau sudah siap, langsung aja kita coba. Kita coba kontrol AC ini. Klik add remote, lalu pilih air conditioner. Cari merek AC kalian. Dan sekarang kita harus tes dulu apakah remote-nya bekerja atau tidak. Kalau sudah bekerja, langsung klik select this one. Kalau belum, kalian bisa klik next one dan coba-coba terus sampai ketemu yang bisa. Nah sekarang kita bisa kontrol AC lewat HP dari mana aja dan kapan saja, asalkan HP dan IR remote-nya tersambung ke internet. Kalau mau menambah barang lainnya untuk dikontrol seperti TV, bisa klik tombol plus di sini. Selanjutnya di barang yang ketiga ada Onassis Fashion Door and Windows Sensor. Alat yang bisa mendeteksi kalau pintu atau jendela kita terbuka atau tertutup. Langsung aja kita buka box-nya, kita lihat seperti apa isinya. Di dalam ada buku manual, ada skrup dan penahan skrup, sebuah kabel micro USB, 2 buah perkat, dan 1 set door sensornya. Door sensor ini terdiri dari 2 bagian. Keduanya berbentuk silinder, berbahan plastik, dan berwarna putih. Desainnya cukup bagus ya, sesuai dengan nama fashionnya. Ada bagian kecil dan besar, di bagian yang kecil nggak ada apa-apa, cuma ada 2 lubang di bawah yang mungkin untuk skrup, tapi saya nggak tahu gimana cara bukanya. Lalu di bagian yang besar ada logo Onassis di atas, lalu di samping ada lubang angin, ada port micro USB untuk charging atau bisa jadi sumber power, dan ada bagian untuk membuka bodinya. Kalau kita buka, di dalam kita bisa lihat ada baterai, lalu ada lampu LED indikator, dan tombol reset. Di bagian bawah juga ada 2 lubang yang mungkin untuk skrup juga, tapi lagi-lagi saya nggak tahu cara pasangnya. Nah, dari sini kita bisa langsung nyalain aja, dengan membuka penghalang di baterainya, lalu lampu indikator akan menyalah, langsung aja kita sambungkan ke aplikasi handphone, dengan menekan tombol plus di aplikasi. Pilih door and window sensor, seperti biasa masukkan informasi wifi, dan tekan tombol reset di bodi besar selama 6 detik, konfirmasi, tekan next, dan tunggu pairing yang selesai. Kalau sudah, kita akan masuk ke halaman kontrolnya, di sini ada gambar door sensor yang menunjukkan pintunya terbuka. Ada indikator baterai, lalu ada pengaturan notifikasi, kita nyalain semuanya aja. Langsung aja sekarang kita tes. Biar gampang lihatnya, kita coba aja dulu tempel door sensornya di pintu, pakai stiker yang kita dapat. Yang bagian besar di bagian tembok, yang bagian kecil di pintu. Terserah sih, bisa dibolak-balik. Oke, sekarang karena pintunya tertutup, bagian kecil dan besar saling bertemu. Di handphone akan muncul notifikasi, door closed atau pintu tertutup. Kalau pintunya kita buka, kedua alat akan berpisah. Muncul notifikasi door open. Jadi, cara kerjanya adalah bagian besar mendeteksi bagian yang kecil, bertemu atau tidak. Nah, kalau misalnya ada yang coba-coba membuka alatnya untuk dimatikan, akan muncul juga notifikasi temper alarm di handphone. Nah, seluruh notifikasi tadi, akan dikumpulkan di bagian history. Dengan alat ini, kita bisa mengetahui pintu kita tertutup atau terbuka lewat handphone, asalkan handphone kita terkoneksi ke internet. Tapi kalau sekedar tahu pintunya terbuka sih masih kurang. Mungkin kita juga penasaran siapa yang membuka pintu kita. Nah, CCTV dari Onassis bernama Smart Wireless PTZ Camera ini, cocok buat melakukan itu. Seperti ini boxnya, ada ilustrasi, spesifikasi, dan fitur-fitur. Langsung aja kita buka boxnya. Dan di dalam ada kertas manual, lalu ada skrup dan penahannya, ada klem pengaman kabel, ada charger, dan ada CCTV-nya itu sendiri. Warnanya putih, berbahan plastik, dan bentuknya cukup besar ya. Ada bagian kameranya, lengkap dengan lampu-lampu night vision. Ada juga tempat port microSD card. Lalu ada juga bagian dudukan, yang lengkap dengan dua antena. Ada juga tempat untuk memasang skrup, dan di sampingnya ada port untuk charging, dan port untuk kabelan. Untuk sekarang, kita sambungkan kabel powernya aja dulu, biar kameranya kita sambungin ke HP aja, lewat aplikasi Onassis. Kalau sudah tersambung power, kamera akan berputar ke segala arah, untuk melakukan tes. Kalau sudah selesai, kamera akan berbunyi. Dan sekarang langsung aja kita hubungkan ke handphone, dengan membuka aplikasi, tekan tombol plus, dan pilih outdoor kamera 360. Setelah itu klik next. Masukkan informasi wifi, dan sekarang kita perlu scan QR code yang muncul di HP, menggunakan kamera CCTV-nya. Kalau sudah berhasil, CCTV-nya akan berbunyi, dan langsung aja kita konfirmasi. Sekarang kita tunggu proses connecting-nya. Kalau sudah terhubung, kita akan masuk ke halaman kontrol, dan disini ada live feed dari CCTV-nya. Sepertinya agak delay juga disini. Kita bisa lihat informasi kameranya. Kali ini kameranya sedang mengambil gambar dalam resolusi standard definition, dengan gambar full color, dan bidang pandang 110 derajat. Kita bisa ganti resolusinya ke resolusi high definition, dengan menekan tombol ini. Lewat aplikasi ini, kita juga bisa mendengarkan suara yang ditangkap oleh CCTV. Ada juga tombol untuk mengambil foto, dan merekam video. Hasilnya kita bisa lihat di bagian album. Seperti ini contoh hasilnya. Selanjutnya ada fitur playback, yang bisa memutar hasil rekaman yang tersimpan di microSD card. Ada juga fitur cloud storage, untuk menyimpan data secara online di cloud dari Onasis, tapi kita perlu bayar untuk pakai fitur ini. Lalu kita lihat fitur direction. Kita bisa mengontrol CCTV ini, untuk berputar ke kiri ke kanan, atau menengok ke atas bawah, untuk mencari angle yang pas. Di sini juga ada pengaturan alarm, yang membuat kita bisa menyalakan motion detection alarm, dan fitur motion tracking. Nah, kurang lebih begitulah unboxing dan review, dari 4 barang smart home Onasis. Untuk harga dan link pembelian, kalian bisa cek di deskripsi video. Harganya cukup terjangkau untuk barang-barang seperti ini. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa kembali di Buka Paket.